Al-Fatihah 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 Beliau-beliau Sangat menghargai terhadap Ilmu yang diterimanya Karena beliau-beliau punya keyakinan Bahwa memang ilmu Itu ada dua macam Al-ilmu ala lisan Al-Fatihah 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 Hanya sebagai bahan untuk ceramah, hanya sebagai bahan untuk mencari duit bahkan. Itu nanti yang akan digunakan Allah sebagai alasan untuk menyiksa anak-anak. Tapi yang kita cari adalah ilmun filkolbi. Ilmu yang sampai meresap dalam hati. Fadhaka ilmunnafi. Demikian itulah ilmu yang bermanfaat. Dari sisi murid bisa menganggap bahwa ilmu yang diterima itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Sehingga ketika mencarinya dia akan dicari dengan sungguh-sungguh. Akan mengupayakan bagaimana agar bisa memahami terhadap ilmu yang diperolehnya itu. Demikian pula cerita yang ditulis oleh para sohabat tentang guru beliau. Yaitu tidak lain adalah Rasulullah s.a.w. Seperti yang disampaikan oleh sohabat Ibn Abbas. Beliau pernah ikut pada Nabi. Kalau dalam bahasa sekarang mondok pada Nabi. Sekolah pada Nabi. Selama 10 tahun. Sohabat Ibn Abbas menyimpulkan selama 10 tahun mengikuti Nabi. Tidak pernah Ibn Abbas itu dibentak oleh Nabi. Tidak pernah Ibn Abbas itu mendengar kata-kata kasar dari Nabi. Guru, pendidik yang terbaik itu adalah Rasulullah s.a.w. Kalau kita menginginkan pendidikan di negeri tercinta ini lebih baik. Pendidikan yang menghasilkan anak-anak didik generus-generus yang baik. Kita sebagai guru juga harus bisa memberikan contoh teladan yang baik kepada anak-anak kita. Demikian pula peran dari orang tua ini sangat menentukan terhadap keberhasilan pendidikan generus-generus bangsa ini. Kalau orang tua menaruh perhatian. Mau memperhatikan perkembangan pendidikan putra-putrinya. Anak-anaknya niscaya ini akan menjadi sesuatu yang sangat besar perannya terhadap keberhasilan pendidikan di negeri. Seperti yang diperangkatkan oleh Umus Salamah, ibu dari Ibn Abbas. Beliau berupaya sekuat tenaga. Bahkan saat itu ketika beliau sudah ditinggalkan suaminya. Membawa Ibn Abbas diceritakan dalam suara itu sampai digendong. Beliau itu tidak punya apa-apa. Jadi membawa Ibn Abbas digendong pakai jari, pakai kain. Dimana separoh kainnya itu menutupi tubuhnya Ibn Abbas yang masih kecil. Separohnya diikatkan ke tubuhnya. Ada upaya yang sungguh-sungguh dari orang tua. Untuk mendidik anaknya. Atau mencarikan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya. Jadi keberhasilan sebuah pendidikan. Itu ditentukan dari keseriusan dari anak didik itu sendiri. Murid itu sendiri. Keseriusan di dalam memberikan hormat takdim kepada gurunya. Keseriusan di dalam menerima ilmu. Keseriusan di dalam memahami ilmunya. Yang kedua, peran dari para pendidik. Dari para gurur. Berilah teladan kepada anak didik kita. Mohon maaf. Saya juga seorang pendidik. Jadi saya bukan berarti menyampaikan hal ini. Itu sudah sempurna tidak. Tetapi mari kita berupaya. Mari kita belajar. Kita berpikir. Bahwa bangsa kita, negeri kita ini adalah negeri yang besar. Bangsa yang besar. Kalau kita sebagai seorang pendidik punya tanggung jawab. Ingin menjaga negeri yang tercinta ini. Marilah kita berikan sesuatu yang terbaik kepada anak didik kita. Dan yang ketiga, peran dari orang tua. Sebagai orang tua tentunya menginginkan anak-anaknya agar bisa memperoleh pendidikan yang baik. Dan dari pendidikan yang diperoleh oleh anak-anak itu tentunya bagaimana agar nantinya bisa melangsungkan kehidupan yang lebih baik di dalam keluarganya. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang sangat saya cintai. Kita ini dianugerai Allah, negeri yang sangat luar biasa. Bangsa yang begitu besar. Bangsa Indonesia. Negeri yang sangat tercinta. Mari, kita bersama-sama. Kita yang saat ini sebagai murid. Kita yang saat ini sebagai pendidik. Kita yang saat ini sebagai orang tua. Mari, kita saling bahu-membahu. Saling menopang. Menjadikan sebuah kekuatan agar pendidikan di negeri yang tercinta ini benar-benar bisa menghasilkan pendidikan yang lebih baik. Pendidikan-pendidikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Generus-generus bangsa ini. Sehingga kita berharap kalau kita melahirkan generus-generus para penerus-penerus bangsa yang benar-benar memiliki pengetahuan yang sangat luas. Ahlak yang baik. Tobiat yang baik. Yakin Allah akan menurunkan pertolongannya. Allah akan menurunkan limpahan nikmat kepada bangsa ini. Kepada negeri tercinta ini. Di penghujung apa yang saya sampaikan. Saya mengajak. Utamanya kepada saya sebagai seorang pendidik. Saya sebagai seorang guru. Saya mengetuk hati para pemirsa semua. Mari kita peduli terhadap pendidikan generus-generus ini. Pendidikan anak bangsa ini. Sehingga nantinya kita benar-benar bisa merasakan bahwa negeri kita ini adalah Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaat barokahnya bagi kita semua. Dalam hal apa yang saya sampaikan mungkin ada kata-kata yang sekiranya kurang sopan, menyinggung perasaan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jazakumullahu khairah telah menonton. Terima kasih.